Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang sih ya bagaimana cara mengatasi kecepatan wifi yang tidak stabil gitu ya di laptop dan mungkin untuk PC kayaknya sih beda juga tapi kalau kalian mau coba silahkan aja sih ya dan untuk cara mengatasinya atau untuk tutorialnya kalian cukup tinggal klik kanan aja di lambang Windows ini dan intinya kalian cukup ke device manager kalau kalian mau yang dicari gitu ya misalnya di ini diketik gitu bisa device manager device manager tinggal kalian cari aja dan tinggal kalian enter atau tinggal kalian klik aja nanti ujung-ujungnya juga sama aja nanti ujungnya kesini juga dan disini kalian cukup tinggal cari aja yang namanya network adapters gitu ya dan untuk network adapters ini biasanya ada nama dari LAN card yang kalian pakai atau WLAN card gitu yang dipakai di laptop kalian gitu nah disini untuk saya namanya adalah Qualcomm Atheros gitu untuk laptop yang abang saya itu adalah Intel apa gitu namanya dan ada satunya lagi di laptop HP gitu yang pernah saya coba juga itu adalah Broadcom gitu jadi bukan Qualcomm bukan Intel nah untuk yang Qualcomm dan Intel ini udah saya coba dan untuk dua-duanya bisa tapi untuk yang Broadcom ini nggak akan ada pilihan yang akan nanti saya akan menunjukkan jadi kalian cukup tinggal klik aja dari nama dari LAN card dari laptop kalian gitu ya kalau kalian misalnya nggak tahu gitu kalian bisa coba aja satu-satu gitu ya kalian papai bahasa Sundanya sih ya jadi dicoba satu-satu dan disini kan cukup tinggal klik kanan terus klik properties aja gitu nah udah diklik properties kalian cukup tinggal ke Advance gitu kan nah disini untuk Advance gitu kan disini kalian bisa melihat disini ada yang namanya roaming agressiveness gitu nah disini untuk yang roaming agressivenessnya kalian dari biasanya sih medium ya biasanya medium kalian cukup tinggal ganti aja ke highest gitu atau mungkin ke yang paling tinggi nah jadi ini bakal ngeset si LAN cardnya ini biar agresif banget gitu jadi kalau kalian lihat disini untuk sinyal wifi di laptop saya itu adalah penuh terus gitu walaupun kamar saya ditutup juga si pintunya karena kan kalau biasanya sinyal wifi tuh kalau kamar ditutup tuh biasanya nggak nggak penuh ya jadi kehalangan gitu nah tapi saat saya coba di laptop abang saya gitu ya untuk yang highest ini ini speednya tuh jadi naik gitu ya dari 2 Mbps untuk download itu jadi 6 Mbps nah tapi dari 2 Mbps ke 6 Mbps nya itu naik turun-naik turun gitu jadi nggak stabil gitu kan ya walaupun sih lumayan sih ya kalau misalnya nggak stabil tapi lebih stabil misalnya lebih sering di 6 Mbps gitu ya dibanding 2 Mbps kan jadi 3 kali lebih cepat gitu cuman saya belum coba juga untuk yang medium height saya langsung ganti ke yang highest atau yang paling tinggi gitu jadi biar super agresif gitu nah jadi setelah itu kalian cukup tinggal klik ok aja dan kalian nggak harus merestart laptop atau komputer kalian mungkin kalau kalian coba ini di komputer ya dan kayaknya cukup gitu doang sih untuk video tutorialnya walaupun disini saya belum coba ya di banyak laptop jadi saya cuman baru coba di satu laptop doang gitu ya jadi yang speednya asalnya jadi 2 Mbps gitu 2 Mbps jadi 6 Mbps walaupun nggak stabil lebih seringnya di lebih seringnya di 4 Mbps 5 Mbps dan 6 Mbps gitu ya dan itu bolak-balik terus disitu kadang juga balik ke 2 Mbps dan mungkin kalau kalian mau coba gitu ya silahkan dan silahkan komen di bawah gitu hasilnya kayak gimana saya pengen tahu gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye bye selamat menikmati